film horor dan target marketnya juga untuk pencinta film horor memang lagi melakukan diversifikasi genre mulai dilebarkan ke drama, drama komedi dan sebagainya ya seperti biasa ya kebetulan partner saya ini pakasan duitnya kebanyakan jadi saya bikin film kan 12 biji, ya kan, 13 biji, gak mau 1-2 biji ya saya lumayan spot jantung juga ya kan film-film sebelumnya kan tracknya ya mungkin laku dan laku sekali ya saya harap film ini yang keluar di bulan April bersamaan seperti dulu ketika film pertama kita The Secret keluarnya juga di bulan April dengan Avenger pada saat itu nah sekarang rumput tetangga ini ada Mbak Titi ini juga memang actingnya bagus sekali saya juga udah lihat preview-previewnya saya harapkan bisa mengulang kesuksesan The Secret bahkan lebih yang waktu itu ada Nagita saya harap sih bisa jauh lebih tinggi dari The Secret walaupun lawannya adalah nanti ya saya bicara juga oke nah saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari Pak Deddy bahwa film ini sangat mendidik jadi intinya wajib banget ditonton untuk kalangan perempuan dan juga suami-sami sebenarnya ini filmnya global intinya film ini tuh lebih mengajarkan kita untuk bersyukur ya jadi itu terkadang kita suka membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ketika kita melihat kehidupan orang lain kita ngiri kayak aduh kalau gua kayak gitu asip juga ya tapi kita cuma lihat yang digambar gitu intinya kan sebenarnya apa yang kita lihat di Medsos atau di Facebook lah atau Instagram itu sebenarnya kan kita gak tahu gitu loh story di belakang itu tuh apa jadi kadang-kadang kan ada semacam kayak pendapat-pendapat bahwa apa yang terlihat di media sosial tuh belum tentu yang terjadi sebenarnya seperti itu jadi film ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain karena tuh belum tentu kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kehidupan kita baik, oke terima kasih Ibu Melia itu sudah mencakup semua pertanyaan yang akan ditanyakan oh iya terima kasih baik